Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepang di Dicirtas Channel Salam dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 Semoga Indonesia Semakin maju dan semakin jaya Oke teman-teman Di video kali ini Saya akan berbagi tips Tentang cara menambahkan Epek blur di aplikasi Keen Master Simak terus videonya Sampai selesai jangan di skip Agar informasinya tersampaikan secara detail Oke teman-teman Bagi kalian yang belum mempunyai Aplikasi Keen Master Kalian bisa download terlebih dahulu Aplikasinya di playstore Atau di google Dan bagi kalian Yang sudah mempunyai aplikasinya Langsung kita buka Aplikasi Keen Master Ini tampilan aplikasi terbaru ya teman-teman Disini ada beberapa Project dari proses editing saya Karena disini Saya konsepnya Untuk menambahkan efek blur Kita buat project baru Disini saya berikan judulnya Contoh Jangan lupa kita pilih Rasio siswa youtube Yaitu 16 banding 9 Saya akan memberikan contoh videonya Yang akan kita tambahkan efek blur Kita klik Nah teman-teman Pilih bagian mana Yang akan teman-teman blurkan Disini kebetulan Di video ini Ada bagian yang Akan saya tambahkan efek blur Karena di bagian ini Menurut saya Ada hal yang Klik pasti Nah langsung saja Kita klik layar Disini ada Beberapa menu ya teman-teman Kita pilih efek Disini juga Ada beberapa Jenis efek Kita pilih efek dasar Nah efek dasar ini Adalah efek bawaan Dari aplikasi Keen Master nya Sendiri ya teman-teman Disini juga Ada dua pilihan Ada keburaman Dan juga Ada mosaik Disini Saya akan Pilih Efek blur nya Keburaman Karena Yang akan saya tutupi Ini adalah jenis Text Nah lalu kita Posisikan Atur Sesuai Yang kita butuhkan Ya teman-teman Kita bisa Tarik Nah selain itu Disini juga Ada settingan Dari Keburaman nya Ya teman-teman Ada dari mulai Opacity Atau Seberapa Atau Seberapa Ketebalan Dari keburaman Yang akan kita Tambahkan Kita juga Bisa Menambahkan Animasi Masuk Dan animasi Keluarnya Nah disini Kalian bisa Atur Dari menit Keberapa Sampai Menit Keberapa Sesuai Dengan Durasi Berapa Lama Objek Yang akan Kita Blurkan Kita Tinggal Tarik Saja Di Menit Berapa Terima kasih Terima kasih telah menonton Nah kita akan Play terlebih dahulu ya teman-teman Dan biasanya efek blur Keburaman ini teksturnya Halus ya teman-teman Jadi ketika kita tambahkan Cocok sekali untuk teks Agar teks yang kita buramkan itu Tidak terbaca Jika menurut kita teks itu merupakan teks privasi Atau tidak untuk Ditontonkan di publik Sedangkan efek Dari tipe mosaik Teksturnya terlihat kasar Dan digunakan untuk gambar objek Sesuai dengan kebutuhannya Tentunya Kita akan Contohkan yang efek Mosaik Sebagai gambaran ya teman-teman Nah efek mosaik ini Biasanya terlihat Seperti kotak-kotak ya teman-teman Nah disini ada perbedaannya teman-teman Dimana Efek mosaik ini Akan terlihat Seperti ini ya teman-teman Sedangkan efek dari keburaman Akan muncul seperti ini Sangat jelas sekali ya teman-teman Perbedaan dari kedua efek dasar blur Di aplikasi KineMaster ini Nah bagaimana sangat mudah Bukan teman-teman Nah mungkin segitu saja video saya kali ini Semoga video ini dapat berpajar bagi teman-teman semua Disini saya tidak bermaksud untuk mengurui atau mengajarkan teman-teman Karena disini saya juga masing-masing saja Mohon maaf kurang lebihnya Jika ada kritik dan saran Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Karena itu sangat membantu bagi perkembangan channel ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, subscribe Dan bantu share video ini Agar channel ini cepat berkembang Salam silaturahmi Salam sarayana Salam saduhuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh